Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Berkaitan dengan masalah bermakmum dengan orang yang bertawassul dengan orang soleh Maka sebelum kita menjelaskan tentang hukum bermakmum Dengan imam yang melakukan seperti itu Kita harus tahu dulu tentang tawassul Karena tawassul ini tidak satu keadaan Tawassul ini memiliki beberapa keadaan Dan berkaitan dengan tawassul dengan orang soleh Maka disana ada tawassul yang dilakukan oleh orang dengan jah Dengan kemuliaan orang soleh tersebut Bertawassul dengan Kemuliaan orang soleh Tidak dengan Datnya orang soleh tersebut Tidak dengan datnya Orang soleh tersebut Tetapi dengan Dengan jahnya Nah Dan mereka menggunakan hadis Nabi SAW Yang ini adalah hadis yang Hadis yang palsu Yang telah berdusta Atas nama Nabi SAW Orang yang menyebutkan Atas hadis ini Yaitu dikatakan dalam hadis Tawassalu bijahi Fa inna jahi inda Allahi azim Bertawassullah kalian Dengan kemuliaanku Disebutkan dalam hadis Nabi berkata Bertawassullah kalian dengan kemuliaanku Sesungguhnya kemuliaanku Di sisi Allah itu sangat besar Nah Ini hadis ini Adalah hadis Hadis palsu Hadis yang Tidak benar Datanya dari Nabi Sallallahu alaihi wa'ala'alihi wa sallam Dan juga hadis-hadis yang Yang semisal ini Seperti Ida Sa'altumullah Fas'aluhu bijabijabit Apabila engkau minta Kepada Allah Maka mintalah Mintalah dengan kemuliaanku Mintalah kepada Allah Dengan kemuliaanku Ini adalah hadis yang Hadis yang palsu Maka Kalau seperti ini Kalau seseorang itu Bertawassullah dengan Jah Atau dengan haknya Nabi Atau dengan parokahnya Nabi Maka yang seperti ini adalah Berkara yang tercelah Dan berkara yang Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini disebutkan oleh para ulama Tentang Dibencinya Dikatakan dalam Apa namanya Dikatakan Atau dinukilkan dari Abu Hanifah Dan kedua temannya Bawasannya beliau Dan kedua temannya Dari para ulama Membenci Membenci Atau mengharamkan Orang yang mengatakan As'aluka bihak kifulan Aku meminta Kepada engkau Dengan Apa namanya Dengan Kemuliaan orang Aku meminta Dengan kemuliaan Nabi Atau Aku meminta Kepada engkau Dengan kemuliaan Para usul Nah Yang seperti ini Tidak diperbolehkan Nah Maka yang seperti ini Adalah perkara yang Yang haram Kemudian ada juga Orang yang Bertawasul Dengan Dikatakan Kepada Si Mayid Kepada orang yang Saleh Dari kalangan Nabi Kalangan Ambiya Nah Misalnya mengatakan Untuk Allah Ni Nah Atau yang semisal itu Maka ini juga Perkara yang terlarang Perkara yang Akan bisa menyeret Kepada Kepada Syirik Nah Ada pun kalau Tawasulnya Adalah berupa Istighosa Dengan mengatakan Ya Ya Sayyidi Fulan Ya Sheikh Fulan Aghizni Unsurni Ala adui Misalnya Selamatkanlah aku Tolonglah aku Dari musuh-musuhku Nah Maka Yang seperti ini Adalah Syirik Yang mengeluarkan Dari Islam Sehingga Sehingga disana Ada Tawasul yang Bid'ah Ada Tawasul yang Yang merupakan Syirik Yang membatalkan Islam Sehingga disini Perlu di Perlu di Apa namanya Perlu diketahui Dengan benar Tentang keadaan Seseorang tersebut Tidak setiap orang Yang Mendatangi Kuburan-kuburan Yang diperamatkan Itu melakukan Tawasul Dengan Datnya orang Yang meninggal Tidak setiap orang Yang Melakukan Zero kubur Kemudian dia Meminta Kepada yang dikubur Tadi Ya Ya Syekh Hulan Tolonglah aku Tidak semuanya Meminta seperti itu Ya Tetapi Ada beberapa Keadaan Ya Maka perlu Dipastikan dahulu Kalau ternyata Memang dia Adalah orang Yang Berdoa Dengan Kepada zatnya Meminta Kepada orang Yang telah Meninggal dunia Tadi Meminta Memanggilnya Dan meminta Kepadanya Ya Maka Yang seperti ini Tentu Dia adalah Mushrik Ya Dan tidak boleh Sholat Di belakang Orang Mushrik Tidak boleh Sholat di belakangnya Orang Orang Mushrik Nah Maka Yang demikian ini Tidak boleh Sholat di belakangnya Kalau ternyata Tidak ada Satupun Imam Kecuali dia Mushrik Ya Maka Boleh Seseorang itu Sholat Di rumahnya Sholat di rumahnya Sendiri Kalau memang Tidak ada Di daerahnya Kecuali musyrik Ya dia Sholat sendiri Atau Kalau dia sudah Berkeluarga Sholat berjamah Dengan keluarganya Nah Atau Kalau dia bisa Untuk sholat Di masjid Sebelum Mereka sholat Sebelum Imam yang Mushrik Tadi Sholat Atau Setelahnya Maka Dia bisa Melakukan Sholat Sebelumnya Atau Setelahnya Kalau memang Masih Dalam Waktu-waktu Sholat Nah Dan Apabila Mampu Untuk Mengganti Imam Tadi Kalau Mampu Maka Diganti Imam Tadi Dan Dan Harus Yang Menjadi Imam Dalam Sholat Adalah Orang Yang Bertauhid Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Rangka Menjalankan Kalau Memang Mampu Dan Ini Biasanya Tentunya Yang Memiliki Kekuatan Yang Memiliki Kekuasaan Namun Kalau Tidak Mampu Maka Sebagaimana Kita Katakan Dia Sholat Di Apa Namanya Di Rumahnya Sholat Sebelum Imam Tersebut Ngimami Jadi Imam Atau Setelah Setelah Dia Menjadi Sholat Kalau Dia Benar-benar Tawassul Itu Dengan Beristighosah Kepada Allah Misalnya Dengan Berdoa Kepada Orang Mati Tersebut Orang Yang Tidak Mati Dia Dia Berdoa Kepadanya Maka Seperti Ini Jelas Mengeluarkan Dari Islam Maka Dia Tidak Boleh Salat Di Belakang Namun Kalau Dia Ternyata Berdoa Dengan Jah Orang Soleh Maka Seperti Dia Belum Keluar Dari Islam Dan Dia Adalah Ahlul Bid'ah Dia Adalah Ahlul Bid'ah Orang Terjatuh Bid'ah Maka Disini Sholat Di Belakang Dia Itu Sah Sholat Di Belakang Dia Itu Sah Nah Dan Terlalu Diketahui Bahwasannya Seseorang Boleh Sholat Di Belakang Siapa Saja Selama Dia Tidak Tahu Tentang Keadaan Orang Tersebut Sebagai Ahlul Bid'ah Atau Orang Fasih Atau Tidak Boleh Sholat Di Belakang Siapapun Tidak Harus Tidak Bukanlah Syarat Ketika Seorang Itu Menjadi Makmum Dia Harus Tahu Tentang Keyakinan Imamnya Dan Tidak Perlu Dia Menanyakan Mengujinya Bagaimana Keyakinan Kamu Bagaimana Keyakinan Imam Tersebut Tapi Seorang Itu Sholat Di Belakang Orang Yang Istilahnya Al-Masturul Hal Yang Keadaannya Tertutup Bagi kita Yang Tidak Tahu Nah Kemudian Kemudian Seandainya Seorang Itu Harus Sholat Di Belakang Imam Yang Melakukan Bidah Atau Imam Yang Fasik Yang Menampakkan Dosa Besarnya Nah Dan Tidak Mungkin Kecuali Sholat Di Belakangnya Seperti Misalnya Sholat Jumat Sholat Eid Yang Tidak Mungkin Orang Mau membuat Sendiri Bermudah-mudahan Dalam Buat Sholat Jumat Atau Tahu Sebagai Orang Yang Pelaku Bidah Atau Ahlul Bidah Atau Dia Seorang Yang Fasik Dia Tidak Mau Sholat Di Belakangnya Justru Dia Orang Yang Mugtad Justru Dia Orang Yang Tercatuh Bidah Maka Yang Benar Dia Sholat Di Belakang Siapa Saja Selama Dia Bukan Mushrik Itu Sholat Nya Nah Karena Dahulu Para Sahabat Itu Sholat Di Belakang Ini Sholat Jum'ah Dan Sholat Jum'ah Di Belakang Imam Yang Fasik Atau Umar Misalnya Beliau Menemui Zamannya Al-Hajjaj Ibn Yusuf Begitu Pula Anas Ibn Malik R.A. Mereka Menemui Zamannya Hajjaj Ibn Yusuf Dan Sholat Di Belakangnya Padahal Dia Imam Yang Fajir Begitu Sahabat Abdullah Ibn Mas'ud Sholat Di Belakang Al-Walid Ibn Uqbah Padahal Dia Adalah Peminum Khomer Walid Ibn Uqbah Dia Adalah Orang Yang Minum Minuman Keras Sampai Sampai Pernah Sholat Subuh Sholat Subuh 4 Rokaat Nah Karena Dia Dalam Dia Baru Minum Minuman Keras Kemudian Setelah Selesai Dia Bertanya Kepada Jamaahnya Apakah Tadi Saya Berlebihan Sholatnya Apakah Saya Tadi Sholatnya Kelebihan Rokaatnya Abdullah Bermasud Mengatakan Hampir Setiap Hari Kamu Sholat Itu Kelebihan Dan Juga Ketika Usman Ibn Affan Rada Al-Anhu Ketika Dikepung Oleh Orang Khawarij Dan Ada Orang Yang Bertanya Buna Usman Ibn Affan Yang Beliau Pada Waktu Adalah Khalifah Beliau Mengatakan Engkau Adalah Imam Nah Sementara Engkau Sekarang Dikepung Dan Tidak Bisa Menjadi Imam Dan Sekarang Yang Jadi Imam Adalah Orang Khawarij Orang Yang Mengepung Orang Yang Mengepung Usman Ibn Affan Apakah Boleh Kami Bermakmum Bersama Mereka Karena Usman Ibn Affan Dikepung Dan Tidak Bisa Keluar Di rumah Sehingga Setelah Dan Ketika Masuk Waktu Solat Tentunya Ada Yang Harus Menjadi Imam Dan Imam Adalah Ahlul Fitnah Adalah Orang Yang Mengepung Orang Yang Memimpin Untuk Mengepung Usman Ibn Affan Maka Ketika Ada Yang Bertanya Apakah Saya Solat Di Belakang Mereka Padahal Imam Nya Adalah Engkau Padahal Khalifah Nya Adalah Engkau Dan Mereka Adalah Orang Yang Menyelisi Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Sahabat Usman Mengatakan Ya Ibnu Akhi Inna Solata Min Ahsan Imah Ya Amal Unnas Wahai Anak Saudaraku Sesungguhnya Solat Itu Adalah Perbuatan Atau Amalan Yang Paling Afdol Dari Amalan Amalan Manusia Fa'idah Ahsanu Fa'ahsin Ma'ahum Fa'idah Asa'u Fajlanit Isa Atahum Kalau Mereka Berbuat Baik Maka Berbuat Baik Bersama Mereka Artinya Mereka Orang Khawariz Orang Yang Menyakiti Usman Ibn Affan Yang Mengepung Usman Ibn Affan Bahkan Akhirnya Membunuh Beliau Namun Beliau Mengatakan Kalau Mereka Berbuat Baik Ikutlah Berbuat Baik Artinya Solat Itu Berbuatan Baik Maka Solat Bersama Mereka Kalau Mereka Berbuat Jelek Maka Hati-hati Dengan Kejelek Maka Orang Yang Fasik Orang Yang Ahlul Wid'ah Itu Solatnya Sah Dia Solatnya Sah Dan Solat Di Belakang Dia Adalah Sah Nah Namun Ketika Dibenci Untuk Membenci Dibenci Untuk Solat Di Belakang Mereka Ini Dalam Rangka Amar Ma'ruf Naimungkar Dalam Rangka Untuk Amar Ma'ruf Naimungkar Maka Kalau Memang Kalau Memang Meninggalkan Solat Di Belakang Mereka Itu Bisa Berpengaruh Sehingga Dia Bisa Memperbaiki Dirinya Maka Di Belakang Mereka Nah Tapi Kalau Ternyata Tidak Solat Di Belakang Mereka Membuat Mereka Semakin Tidak Baik Maka Solat Di Belakang Mereka Nah Dan Justru Orang Yang Apa Namanya Tidak Mau Solat Berjamaah Dan Tidak Mau Solat Jumat Misalnya Di Belakang Imam Yang Dianggap Dia Adalah Imam Ahlul Bid'ah Atau Yang Dia Tahu Dia Adalah Ahlul Bid'ah Atau Imam Yang Fasik Dia Tidak Mau Solat Di Belakangnya Justru Dia Yang Terjatuh Kepada Perbuatan Bid'ah Nah Ini Yang Perlu Difahami Supaya Kita Hati Hati Dalam Masalah Solat Di Belakang Orang Solat Di Belakang Imam Itu Atau Tidak Harus Dipastikan Terlebih dahulu Wallahu Ta'ala A'lam Solat